Seng Ratu Tawon seri 9 dari 10 pendekar 4 alis jelit 4 Bab 3 Diluarkan dingin dan angin bertiup kencang, mengapa tidak dari tadi masuk ke dalam dan mencicipi kuah daging yang kubuat ujar si kuah daging dengan masih tertawa? Aku justru khawatir, kalau aku masuk sejak tadi, mungkin malah tidak bisa mencicipi kuah dagingmu lagi, sahut siyao hang dengan tertawa pula. Jadi sekarang kau ingin mencicipi kuah daging yang kubuat tidak? Kalau yang membuat Giam Loong, Raja Akhirat, malah akan ku cicipi, si kuah daging tertawa cekikikan. Kita kan sudah cukup lama tak bertemu, masakah akan ku subuhkan kuah bikinan Giam Loong godanya? Kau mungkin tidak, tapi bagaimana dengan kiu ya kau keliru, sahut kiong kiu dengan suara berat. Oya jika aku ingin membunuhmu, tentu sudah ku lakukan sejak kau berada di rumah Yap Sing Su, jadikah sudah menduga kalau aku akan mencari Yap Sing Su? Aku tidak yakin, hanya menduga kemungkinan besar kau akan ke sana. Maka selama beberapa hari aku selalu mengawasi rumah Yap Sing Su, kenapa menunggu kedatanganmu, kini aku sudah datang, kenapa kau tidak membunuh aku sekarang belum waktunya, kenapa sebab kau datang seorang diri, jadi kau pun ingin membunuh Samon tidak cuma Samon, Masih ditambah Siow Giok dan Loasit Ho Siok, jadi kami berempat ingin kau bunuh semua kiong kiu hanya mengangguk tanpa menjawab. Kenapa karena aku benci kalian berempat? Boleh saja kau membenci aku atau Samon dan boleh juga kalau kau ingin membunuh Siow Giok, tapi mengapa kau juga membenci seorang Ho Siok jika tidak ada dia? Mungkin kalian sudah mampus di pulau itu, jika selama hidup kau tak bisa menemukan mereka pasti bisa, kau yakin kiong kiu mendengus dingin. Bagaimana kau bisa begitu yakin akan menemukan mereka? Tanya Siow Hong. Bila selama hidup aku tak bisa menemukan mereka, maka kau pun jangan harap dapat bertemu mereka pula. Kenapa tanya Siow Hong terperanjat? Karena mulai sekarang aku akan selalu menguntip kau, kecuali bila kau sudah tak ingin berjumpa dengan mereka, maka aku pasti akan bisa menemukannya. Siow Hong bergidik dan bulu kuduknya berdiri demi mendengar perkataan kiong kiu itu. Jadi itu sebabnya kau mengawasi rumah Yap Sing Su dan menunggu aku selama beberapa hari ini bukan, bukan semula ku duga kalian berempat yang akan datang sehingga aku dapat sekaligus membunuh kalian, tak ku sangka yang datang hanya kau seorang, maka terpaksa aku harus memancingmu kemari. Tujuanmu memancingku kemari hanya ingin memberitahu bahwa mulai sekarang kau akan selalu menguntipku, betul, bila kau menguntip aku secara diam-diam, bukankah dalam waktu singkat kau dapat menemukan mereka EHM? Kiong kiu berdehem, kemudian dengan tertawa dingin ia pun meneruskan, aku justru ingin kau tahu, oh, pernahkah kau melihat kucing menangkap tikus? Apakah kucing akan langsung melahap tikus tangkapannya dingin perasaan Siow Hong mendengar ucapan kiong kiu itu? Kembali kiong kiu berkata, tujuanku justru agar kau tahu, hingga tak berani menjumpai samon betapapun rindunya kau, aku ingin melihat kau makan tak enak tidur pun tak nyonya, inginku saksikan kau bertambah kurus, lahir batin tersiksa, kiong kiu pun tertawa puas. Jika aku mati, kau pun jangan harap dapat menjumpai mereka, ujar Siow Hong tenang. Sebelum kau mati, masakah tak ingin berjumpa samon untuk terakhir kalinya Siow Hong diam saja, tiba-tiba bayangan gelap melintas dalam benaknya, bukan bayangan kematian, namun bayangan samon yang kian kurus dan merung karena tak berjumpa dengan dirinya. Ada perasaan takut hal ini terjadi. Menyaksikan perubahan muka Siow Hong yang ketakutan dan penuh rasa khawatir, senyuman dingin kiong kiu berubah menjadi tertawa terbahak-bahak penuh keriangan, penuh kebanggaan. Siow Hong memandang sekejap ke arah kiong kiu, kemudian beralih ke kuah daging, lalu tegulnya, kenapa kau tidak menyuguhku kuah daging kau ingin minum kuah daging? Buatanku tanya si kuah daging tercengang. Ya, benar, kau masih punya selera untuk mencicipi kuah daging buatanku hanya kematian yang bisa membebaskan penderitaan manusia, lebih baik jadi setan gentayangan daripada jadi setan kelaparan, bukan lebih baik begitu? Lagi pula, lagi pula apa tanya si kuah daging? Lagi pula kalau tidak minum kuah daging, dari mana aku punya kekuatan untuk bermain petak umpet dengan kalian si kuah daging menatap tajam Siow Hong beberapa saat, kemudian tanpa berkata-kata lagi ia membalikan tubuh dan berjalan masuk ke ruang belakang. Ketika muncul lagi, si kuah daging sudah membawa semangkuk kuah daging yang masih mengepulkan uap panas. Tanpa sungkan lagi Siow Hong langsung menghirup kuah panas itu hingga habis, kemudian sambil mengusap mulutnya, ia berkata, Masih ada satu hal yang ingin ku tanyakan padamu, masalah apa setiap kali pergi, apakah kau selalu membawa kuah daging tidak selalu, tapi setiap kali kita bertemu, kau selalu bisa menyuguhku kuah daging panas, aku memang khusus menyediakan buatmu, sahut si kuah daging sambil tersenyum manis. Oh ya bukankah kau pun pernah berkata, lebih enak jadi setan kekenyangan daripada menjadi setan kelaparan ya, betul, itu sebabnya aku selalu menyiapkan kuah daging untukmu, wah, kalau begitu aku harus berterima kasih padamu ya, ujar Siow Hong tertawa getir. Tak perlu kau berterima kasih, yang ku harap hanya setelah kau menjadi setan kekenyangan, janganlah kau datang merecoki aku, sekarang aku sudah kenyang, bolahkah aku pergi silahkan pergi kalau kau ingin pergi, siapa yang ingin menahanmu di sini kau melepaskanku begitu saja ya, begitulah, berarti kau tak ingin melakukan pertarungan yang tak kau yakini akan menang ya, begitulah, kalau begitu sampai jumpa pula, Begitu selesai berkata, Siow Hong segera mengerahkan ginkangnya meninggalkan kuil bobrok itu. Bila kucing beradu lari melawan tikus, siapa yang lebih cepat? Ketika liuk Siow Hong berlari meninggal kuil bobrok itu, tiba-tiba terbayang olehnya akan hal ini. Semestinya kucing akan lebih cepat, tapi tikus masih bisa menerobos masuk ke liang, bisa bersembunyi di mana saja, sementara kucing belum tentu bisa menerobosnya. Siow Hong bukan tikus, ia pun tak menginginkan dirinya seperti tikus. Sekalipun Kiong Kiu menganggapnya demikian, namun Siow Hong tak sudi memikirkannya. Karena itu Siow Hong tak ingin bersembunyi, tiada gunanya bersembunyi. Siow Hong yakin, ginkangnya masih lebih tinggi daripada ginkang Kiong Kiu. Karena itu ia melanjutkan perjalanan dengan menyusuri jalan raya. Walau menggunakan ginkang di jalan raya akan menarik perhatian orang banyak, tapi jauh lebih gagah daripada bersembunyi macam anak kura-kura, lagi pula dengan berlarian cepat seperti itu, siapa yang tahu kalau itu adalah liuk Siow Hong? Senjak telah tiba, cahaya lampu yang remang-remang menerangi jalanan di kota kecil itu. Biarpun Siow Hong memiliki daya tahan yang hebat, tapi seharian tanpa makan dan minum, akhirnya akan kelelahan juga. Dia sudah berlari seharian, siapa yang sanggup menyusulnya. Kota kecil ini sangat aman untuk makan minum dan beristirahat, demikian anggapan Siow Hong. Ia pun memasuki kota kecil ini di tepi jalan masih tertampak sebuah kedai penjual bakmi yang sangat sederhana. Siow Hong pun melanjutkan langkahnya menuju ke kedai itu untuk sekadar tangsal perut. Ia tak ingin menarik perhatian orang lain, maka sehabis menangsal perut dengan semangkuk bakmi kuah hangat, ingin rasanya mencari tempat yang bersih dan aman untuk beristirahat serta mengumpulkan tenaga. Tujuannya hanya untuk menghindari pengejaran Kiong Kiu dan secepatnya dapat bersua kembali dengan Samon. Penjual bakmi itu seorang kakek, pakaiannya lusuh, rambutnya sudah beruban seluruhnya, wajahnya penuh keriput menandakan seumur hidupnya penuh dengan perjuangan. Dengan ramah penjual bakmi menyapa Siow Hong, Suan ingin makan apa tolong buatkan semangkuk bakmi daging sapi, sahut Siow Hong sambil mengambil tempat duduk. Segera akan aku siapkan, jawab si penjual bakmi sambil tersenyum ramah, apakah perlu disiapkan sepiring ca sayur asin dan sepoci arak hangat tidak usah, tambahkan saja dua butir telur, mengendus bau harum semerba bakmi kuah daging sapi membuat perut Siow Hong semakin keroncongan. Dalam waktu singkat ia telah menghabiskan semangkuk bakmi daging sapi itu, sampai-sampai kuah daging sapi yang tersisa sedikit pun hendak dihirupnya sampai ludes. Bagian 4 Mentari sudah merangkak tinggi. Panasnya terasa menyengat. Siow Hong duduk di kursi kusir dengan tenang. Cambuknya diayunkan ringan, kereta kuda meluncur cepat. 82 Kenapa? Karena Siow Hong sudah menemukan Kero Yang Jitu untuk melepaskan diri dari kejaran si kucing. Mendadak kereta dilarikan semakin kencang. Kiong Kiu tak tahan, ia pun melongo keluar kereta dan menegur Siow Hong. Hi, adakah sesuatu yang kau kejar ya? Benar, jawab Siow Hong tanpa berpaling, kembali cambuknya diayunkan. Kenapa terburu-buru aku ingin menjumpai seseorang? Kan tidak perlu terburu-buru, memang seharusnya tidak perlu terburu-buru. Kalau begitu mengapa harus sekencang ini? Sebab sebelum senja aku harus sudah sampai di rumahnya. Bukankah kau mengatakan tidak perlu terburu-buru? Bukan aku yang terburu-buru. Tapi dia, dia ya. Dia selamanya tidak mau menerima tamu pada malam hari. Jadi sebelum malam, kau harus sudah sampai di sana benar. Kalau begitu kan yang terburu-buru adalah kau, bukan dia yang membuat peraturan. Maka aku harus cepat sampai, sebelum malam tiba dia harus sudah bertemu dengan tamunya. Bukan aku, matahari semakin doyong ke barat. Kereta semakin lambat. Ketika angin berhembus, rendus semerbak harum bunga. Orang yang ingin kau temui itu gemar sekali bunga bukan tanya kiyong kiyo dari dalam kereta. Ya, rumahnya tentu banyak tertanam bunga. Ya, apa nama tempat tinggalnya Ban BWS Sanceng, sebunjui saat. Orang itu yang ingin kau temui betul, mau apa kau cari dia menyampaikan suatu pesan, tak boleh ku dengar pesanmu itu. Tiap kali berbincang dengan sahabatku, aku tak ingin ada orang lain yang mendengar. Kau ingin minta bantuannya mungkin, kau ingin minta dia menyampaikan kabar kepada Samon. Siow Hang tidak menjawab. Kereta berhenti di sebuah rumah yang dipenuhi tumbuhan bunga di sekitarnya. Siow Hang meletakkan cambukia, melompat turun dan berjalan ke depan pintu rumah serta mengetuknya, lalu tanyanya kepada kiyong kiyo, kau ingin ikut masukkan sudah kau katakan tadi, lalu buat apa aku masuk? Lebih baik aku menikmati pemandangan indah di luar sini, ternyata memangkah seorang pintar, puji Siow Hang Sambi, tertawa. Kau terlalu memuji, kalau kau memang orang pintar, coba sekarang terka, apa yang ingin ku pinjam darimu? Kiyong Kiyo tidak menjawab, hakikatnya memang dia tak tahu. Siow Hang tertawa. Ingin ku pinjam pisau cukur kumismu, di tengah gelak tawa Siow Hang, tiba-tiba sebilah pisau cukur melayang keluar dari dalam kereta, melayang ke arahnya. Nih, ku hadiahkan padamu, sahut Kiyong Kiyo ketus. Kiyong Kiyo melongok keluar, dilihannya Siow Hang sedang mencukur kumisnya dengan santai. Tak tahan Kiyong Kiyo menegurnya, bukankah setelah malam sebunjui soat tak mau menerima tamu betul, kenapa kau malah mencukur kumis di sini karena selama ini aku tidak pernah mencukur kumis, maka harus kulakukan dengan santai. Kau tak usah khawatir, sebelum malam tiba, aku pasti sudah selesai bercukur, tampaknya, tampaknya apa tuh kasih Siow Hang? Kau kelihatan lebih ganteng dengan keempat kumismu itu, lebih baik jangan kau cukur, aku harus mencukurnya, kenapa karena aku harus menemui sebunjui soat? Kau harus menemuinya kalau tak bertemu dengannya, aku tak akan bisa bertemu Samon lagi, tidak bertemu dia pun kau kan masih bisa menemui Samon, oya atanya Siow Hang sambil menatap lawan bicaranya. Kau tidak percaya, aku percaya, hanya tidak berani menemuinya, kenapa aku takut perjumpaan itu adalah perjumpaan yang terakhir, kan belum tentu ku bunuh kalian, oya atentu, apa syaratnya kau memang cerdik, itulah sebabnya aku masih hidup, syaratnya kau harus bergabung dengan kami, itu kemauanmu sendiri bukan berarti kernawan si kakek kecil. Betul, Siow Hang tertawa, lalu meletakkan pisau cukur itu dan mengusap wajahnya, ujarnya pula, coba lihat, bukankah sekarang aku lebih ganteng Kiong Kiu hanya mengawasinya, tanpa bicara. Siow Hang berpaling ke arah kereta dan berseru, kuah daging si kuah daging segera menongolkan kepalanya. Coba lihat, bukankah tampangku lebih ganteng si kuah daging menatapnya, lalu memandang Kiong Kiu juga tidak bicara. Sambil tertawa Siow Hang berkata pula, kalian pasti kaget melihat kegantenganku ini, maka tidak sanggup bicara, kalau begitu sebaiknya sekarang aku menemui sebun Jui Soat. Matahari telah tenggelam. Angin malam bertiup menghembuskan bau harum semerbak bebungaan, Siow Hang merasa nyaman. Setelah menarik napas panjang, katanya, hari yang indah, mengapa kita harus saling bunuh Kiong Kiu tidak menanggapi, hanya mendengus dingin. Kembali Siow Hang berkata, mengapa kau berniat membunuhku, bukankah lebih baik kau mengajak si kuah daging menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan? Paras Kiong Kiu berubah, katanya hambar, hari sudah gelap, aku tahu, kenapa sebun Jui Soat tidak menyambutmu. Mungkin dia sedang menyiapkan masakan untuk menyambutku, jadi kau akan bersantap di dalam aku bahkan ingin tidur di sana. Kalau begitu pergilah, sebelum masuk, inginku nasihati kau, cepat katakan, kau pun cepatlah menanak nasi, jangan sampai kau nanti masuk angin. Kiong Kiu tersenyum, katanya, tak perlu kau menasihati aku, lekaslah kau masuk. Besok kita masih harus melanjutkan perjalanan, kenapa aku harus melanjutkan perjalanan sebab sudah kuputuskan untuk memecatmu sebagai kusir, padahal aku pun sudah tak ingin menjadi kusir lagi, Oya, besok aku sudah menjadi manusia yang bebas, tak perlu khawatir lagi dikejar-kejar si kucing, kita buktikan saja besok. Siyao Hang berjalan santai menuju ke pintu rumah, katanya dengan tertawa gembira, esok adalah hari yang penuh harapan, dalam ruangan tidak nampak ada bunga, namun bau harum bunga semerbak memenuhi ruangan. Siyao Hang berdiri bersandar sebuah kursi sambil mengawasi sebun Jui Soat. Arak dalam cawan di tangan sebun Jui Soat berwarna hijau, sementara pakaiannya berwarna putih. Siyao Hang menghela nafas panjang, katanya, sepanjang hidup pernahkah kau merasa gundah pertanyaan itu pernah kau ajukan, jawab Jui Soat. Dulu kau jawab tidak pernah, daya ingatmu cukup bagus, sekarang bagaimana pernah, jadi kau pernah merasa gundah, gundah karena kumis, siyao Hang mengawasi wajah Jui Soat. Lalu tanyanya, jadi kau gundah karena tak punya kumis bukan, bukan aku gundah karena melihatmu tanpa kumis, Oya? A, kenapa dulu kau pernah mohon bantuanku, tapi aku mensyaratkan kau harus mencukur bersih kumismu, wah, kau pun punya daya ingat yang bagus, memang inilah untuk pertama kalinya aku mencukur kumis demi orang lain, kau sudah mencukur kumis. Maka aku merasa gundah, sekali teguk siyao Hang menghabiskan secawan arak yang disuguhkan di atas meja, kemudian menatap lekat-lekat sebuah Jui Soat. Dengan perlahan Jui Soat juga menghirup araknya, lalu karanya, arak ini paling cocok kalau dinikmati perlahan-lahan, aku tahu. Kenapa tidak kau lakukan tadi aku menunggumu, menunggu aku? Menunggu apa menunggu perkataanmu, perkataan apa perkataan yang bisa menghilangkan kegundahanku, sekali teguk Jui Soat habiskan araknya, setelah meletakkan cawan di atas meja, barulah ia berkata, kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Sekarang kau tuang kedua cawan itu, kita minum perlahan-lahan, ujar siyao Hang. Kita berselang untuk ucapanmu ini, aku berselang untuk kumismu, sahut Jui Soat. Lalu kedua orang itu tertawa, perlahan-lahan mereka habiskan araknya. Irama seruling sayut-sayut terdengar di kejauhan, kemudian berganti dengan suara him. Agaknya kegemaranmu sudah berubah, tidak. Kenapa bisa berganti suara him, suara seruling panjang mengalun, kemampuannya membersihkan tidak sebesar irama him, kemampuan membersihkan? Membersihkan apa? Membersihkan hawa membunuh, membersihkan hawa membunuh Jui Soat hanya mengangguk. Membersihkan hawa membunuh siapa orang yang berada dalam kereta, jadi kau pun bisa merasakan hawa membunuhnya, hawa membunuhnya sangat tebal. Tahukah kau siapa yang ingin dibunuhnya? Yang jelas bukan aku, juga bukan hanya aku. Siapa lagi Losit Ho Siok, Samon dan Siow Giok, ada yang tidak jelas bagiku, apa itu mengapa dia ingin membunuh Losit lalu apalagi siapakah Samon dan Siow Giok itu selesai? Siow Hong bertutur pengalamannya, arak dan makanan di meja pun sudah ludes. Jui Soat menatap tajam Siow Hong, katanya, kesulitan yang kau timbulkan tidak kecil, itulah sebabnya ku datang mencarimu, aku punya kera menghadapinya, lekaslah tidur agar kita punya tenaga untuk melanjutkan perjalanan, bolahkan ku ucapkan sesuatu tidak boleh, kenapa aku sudah tahu apa yang hendak kau ucapkan, kau tahu ya, lebih baik simpan dulu ucapanmu itu, kata Jui Soat sambil menggak habis araknya. Baiklah kalau begitu, biar ucapan terima kasih kuku simpan dulu, sambil tertawa riang, Siow Hong juga menenggak habis araknya. Fajar telah menyingsing. Angin Fajar berhembus sepoi-sepoi, masih mengeluarkan bau harum bunga. Bunga bergoy yang sangat indah dan menawan. Siow Hong bangun paling pagi, tapi tiada waktu baginya untuk menikmati pemandangan. Kiong Kiu termasuk orang yang pandai menikmati hidup, tapi tak paham bagaimana menikmati pemandangan. Taunya hanya tidur agar tenaga pulih dan semangat segar. Umumnya perempuan suka akan keindahan bunga, namun saat ini si kuah daging pun tak dapat menikmati keindahan bunga. Lelaki yang suka bangun kesiangan, tentunya perempuan yang mendampinginya tidur juga akan bangun kesiangan. Semun Jui Soat berdiri di kebun bunga, sedang menikmati keindahannya, hanya dia seoranglah yang bisa menikmati keindahan bunga. Kabut sudah buyar. Surya pun mulai memancarkan sinar panasnya. Burung-burung berkicau, terbang meninggalkan seorangnya. Tempat berdiri Jui Soat sudah berpindah, ke samping kereta yang ditumpangi Kiong Kiu. Hawa membunuh memancar masuk ke dalam kereta, mendadak Kiong Kiu berjingkat bangun dari tidurnya. Ketika tirai disingkap, dilihatnya sebuun Jui Soat berdiri di situ. Berdiri dengan wajah dingin. Ketika Kiong Kiu menoleh ke arah pintu rumah, dilihatnya Syao Hang sedang tertawa mengejek ke arahnya sambil menggapaikan tangan. Langkah Syao Hang tak terhitung cepat, namun hanya sekejap saja sudah sampai di kejauhan. Kiong Kiu segera menarik tali les kudanya, namun keretannya tetap tak bergerak. Kiong Kiu hanya sempat melihat berkelebatnya cahaya, mendadak kuda-kudanya sudah roboh terkapar. Gerakan Jui Soat melolos pedang, menusuk dan menyimpan kembali pedangnya dilakukan dengan sangat cepat, baru pertama kali inilah Kiong Kiu menyaksikan gerakan pedang secepat ini. Sementara itu bayangan Syao Hang sudah semakin menjauh. Jui Soat menatap Kiong Kiu, mengawasinya tanpa berkedip. Kenapa kau bunuh kudaku tegur Kiong Kiu? Aku hanya tidak ingin kau mengejar sahabatku, bila aku tetap mengejarnya kau akan senasib dengan kudamu, kau yakin akan berhasil jengek Kiong Kiu. Sebun Jui Soat yakin akan kemampuannya, benarkah begitu Sebun Jui Soat diam tak menjawab, Kiong Kiu pun diam tak bergerak. Liok Syao Hang merasa kehidupan di dunia ini benar-benar menyenangkan, kicau burung yang merdu, hembusan angin yang lembut, bahkan rumput liar sepanjang jalan yang tampak hijau. Sahabat, makhluk yang menyenangkan, tak boleh tidak ada di dunia ini. Persahabatan Syao Hang dan Jui Soat hanyalah hubungan sesama orang Kang O, namun dikala Syao Hang menghadapi kesulitan, Jui Soat pasti siap membantunya. Jui Soat minta Syao Hang mencukur kumisnya, ia pun melakukannya, walau kumisnya itu bagian tubuhnya yang paling disayangi. Syao Hang tahu, saat ini tak mungkin Kiong Kiu sanggup menyusulnya. Ia menghentikan langkahnya, menarik napas panjang dan menikmati udara segar pegunungan. Ketika tanpa sadar ia merabah atas bibirnya yang sudah kelimis, ia pun tersenyum gelis sendiri. Membayangkan bila nanti Samon melihat kumisnya yang sudah kelimis, tentu gadis itu akan terkejut setengah mati. Tentu yang akan paling terkejut adalah Losit Ho Sio, takkan disangkanya Syao Hang benar-benar telah mencukur kelimis kumisnya untuk menghindari pengejaran musuh, walau yang mengejarnya itu bukanlah pengawal kerajaan yang dikirim Tai Pengong. Kiong Kiu memang jauh lebih liai daripada para pengawal kerajaan, tak nanti Syao Hang takut kepada para pengawal itu, yang dia takutkan adalah Kiong Kiu. Kung Fu dan kecerdikan Kiong Kiu benar-benar sangat menakutkan baginya. Sanggupkah Jui Soat menghalangi Kiong Kiu? Mampukah dia mengalahkannya? Langkah Syao Hang tiba-tiba terhenti. Jika Jui Soat bukan tandingan Kiong Kiu, lantas bagaimana baiknya? Jika terjadi sesuatu pada Jui Soat, bukankah ia akan menjadi orang yang berdosa? Makin berpikir, Syao Hang makin tidak tenang. Gara-gara aku, Jui Soat harus bertarung melawan Kiong Kiu, tapi mengapa dirinya malah pergi begitu saja? Kenapa ia membiarkan sahabatnya menghadapi bahaya sendirian? Berpikir begitu, segera Syao Hang berlari sekencang-kencangnya kembali ke arah dari mana ia datang. Matahari tepat di tengah angkasa. Kupu-kupu terbang di antara bebungaan yang tumbuh di situ. Di samping rumpun bunga, lalat hijau berkeliaran memperdengarkan dingungan yang menjijikan. Begitu melihat lalat hijau, Syao Hang pun mengendus bawa misnya darah. Tak nampak adanya kuda, kereta apalagi manusia. Secepat terbang Syao Hang berlari menuju ke dalam rumah. Semua perabot masih di tempat, rapi tersusun, tapi kemana perginya Jui Soat? Di dalam rumah hanya ada dia seorang. Ketika angin berhembus masuk, tanpa terasa Syao Hang bergidik. Apakah aku telah melakukan kesalahan besar? Syao Hang keluar rumah, mendekati tanah dengan ceceran darah, tangannya bergoyang mengusir gerombolan lalat hijau yang berkumpul di situ. Kini gerombolan lalat telah terusir pergi, kupu-kupu masih berterbangan di antara bebungaan untuk mengisap madu. Syao Hang berdiri termangu di situ, mengawasi genangan darah yang telah mengering. Hi, kau berdoa untuk arwah kuda-kuda itu tegur seseorang, dan tiba-tiba sebuah tangan terjulur memegang bahunya. Suara dan tangan sebuan Jui Soat, tangan yang halus imbut dengan kuku tergunting rapi. Syao Hang tetap berdiri termangu, memandang Jui Soat yang sedang tersenyum dan sedang mengawasi dirinya. Bagi Syao Hang, senyuman Jui Soat ini terasa lebih hangat daripada sinar matahari. Jadi bukan darahmu tanya Syao Hang? Kalau darahku, masihkah aku bisa berdiri di sini? Jawab Jui Soat tenang. Jadi benar ini darah kuda, kenapa kau balik kemari? Aku takut, takut aku terbunuh. Syao Hang menganggup. Jui Soat menggoncangkan tangannya yang masih memegang bahu Syao Hang. Melihat sikapmu ini, bila nanti kau butuh tenagaku lagi, tak perlu kau mencukur kumismu lagi, Syao Hang tersenyum getir. Syao Hang masih mengawasi genangan darah di tanah, katanya, terus terang aku merasa khawatir, kau sangka aku sudah mati benar, kenapa sebab kau suka kebersihan, mana mungkin membiarkan genangan darah membikin kotor tempatmu ini? Jui Soat tertawa, sebetulnya aku pun tak tahan, cuma saat ini aku belum sempat membersihkannya, tak sempat betul, karena kau telah muncul kembali, sebelum aku kembali, apa yang kau lakukan muntah di tepi sungai? Muntah? Kau muntah? Tanya Syao Hang heran. Jui Soat menganggup tanpa menjawab. Kenapa? Tanya Syao Hang pula. Karena aku telah bertemu seorang yang tengik hingga membuat perutku mual, maka aku muntah, siapa Kiong Kiu? Memangnya kenapa dia-dia mohon aku menghajarnya, dan kau lakukan tidak? Ketika seorang jagoan siap bertarung, pikirannya tidak boleh bercabang, dia sengaja hendak mengacaukan pikiranku, lalu-lalu dia menghajar dirinya sendiri, kau tak menggubrisnya ya, pikiranku tak boleh bercabang, kemudian dia dicambuk orang. Siapa yang mencambuknya si kuah daging lah menghajarnya tiada henti, tapi Kiong Kiu malah berteriak kegirangan, dan kau sendiri pergi ke sungai dan muntah, kalau tidak, aku, kalau tidak, kenapa kalau tidak, aku akan tumpah di sini dan tak bisa lagi tinggal di sini, Wah, kalau itu yang terjadi, kan aku harus mengganti rumahmu, kau tahu nilai rumahku memangnya, berapa kau kenal Ho Siu? Siow Hang tertawa. Mana mungkin ia tidak kenal Ho Siu, orang terkaya saat ini? Masih teringat dalam benaknya, ketika ia sedang tiduran di ranjang sambil menikmati arak, tiba-tiba muncul ketiga manusia aneh di depannya. Ketiganya yaitu Giyok Bin Longkun, Sitampan Berwajah Kemala, Lik Wihin, Toan Jong Kiam Hek, Pendekar Pedang Perantas Usus, Siow Ji Wih dan Jian Li Tok Heng, berjalan sendiri ribuan li, Toko Hong. Sebenarnya sulit bagi ketiganya untuk kumpul bersama, namun telah berkumpul menjadi pengawal Tan Hang Kiong Chu. Ketika Tan Hang Kiong Chu masuk ke dalam kamarnya dan berlutut memohon bantuannya, saat itulah Siow Hang mendobrak atap rumah dan melarikan diri. Kemudian ia bersembunyi di rumah Kakek Ho, rumah Ryot di tempat terpencil, bekas rumah pujangga besar Liok Hongong. Rumah yang dipenuhi barang-barang antik itu dalam sekejap telah dihancurkan oleh ketiga manusia aneh itu, termasuk segala perabotannya. Dan sekarang Jui Soat menyinggung hal itu, apakah ia pun menganggap nilai rumahnya senilai rumah Kakek Ho itu? Maka Siow Hang pun berkata, memangnya harga rumahmu ini senilai rumah Kakek Ho kau keliru besar, sahut Jui Soat sambil menggeleng. Keliru aku kan hanya bertanya padamu berapa nilai rumahku, memangnya setiap pemilik rumah bisa jadi suatu saat menjadi orang terkenal, maka rumahnya pun menjadi tak ternilai. Memang betul ucapanmu itu, rumah Kakek Ho juga hanyalah gubuk kayu Ryot, tapi pernah dipakai oleh pujangga besar Liok Hongong, maka nilainya susah diperkirakan. Begitu juga dengan rumahku ini, mana mampu kau menggantinya kau keliru, aku justru sangat mampu menggantinya, nantinya, oye ayah, nanti setelah aku menjadi dewa, kata Siow Hang dengan tertawa. Rupanya kau hanya ingin menghindari tanggung jawab, anggap saja begitu, kan sekarang kau belum perlu pindah, kali ini kau keliru, oye asbab aku akan segera pindah, kenapa karena kau yang akan menempat di rumah ini, aku Kiong Kiu mengira kau telah pergi, mimpi pun dia takkan menduga kau kembali kemari, walau betapa banyak metu-metu yang dia sebar, jangan harap dapat menemukan dirimu, dan kau sendiri pergi, kemana ingin belajar ajaran Buddha, belajar ajaran Buddha? Pada siapa tentu saja kepada Hwasyo, Hwasyo yang mana Loh Siddhwasyo, memangnya Loh Siddhwasyo mengerti ajaran Buddha, aku tidak tahu, kau tidak tahu. Kalau tidak tahu, mengapa belajar padanya, aku hanya ingin belajar satu jurus, jurus apa duduk tenang pikiran tak kalut, duduk tenang pikiran tak kalut. Buat apa belajar begitu tanya Syao Hang semakin heran. Agar saat berhadapan dengan dua perempuan cantik pikiran tidak kalut, hati tidak tergoda, siapa kedua perempuan itu Samon dan Syao Giok, maksudmu ingin mengajak mereka ke sini? Tanya Syao Hang tertawa. Memangnya kau tidak suka tapi tempat ini kan belum tentu aman, bagaimana supaya aman tanya Jui Soat pula. Hanya ada satu kera, kera apa membunuh Kiong Kiu, Syao Hang percaya akan kemampuan Jui Soat. Karena itu Syao Hang merasa aman dan nyaman. Tetapi saat ini pikiran Syao Hang justru sedang melayang, membayangkan Samon. Rasa rindunya tak tertahankan, berharap segera dapat bertemu. Tiba-tiba muncul keinginan untuk cuci tangan di bas komas, mengundurkan diri dan mengasingkan diri. Ya, memang ia sudah lama berkecimpung di dunia Kango, sekarang ia mulai merasa muak akan kehidupan di dunia Kango yang penuh dengan pertumpahan darah, berbagai perselisihan dan kelicikan. Ia hanya berharap bisa berkumpul dengan Samon, lalu mencari suatu tempat dan tidak mencampuri urusan dunia perselatan lagi. Lalu ia mengawasi kedua tangannya sendiri dan tersenyum. Setelah sadar dari lamunannya, ia mendengar suara derapan kaki kuda yang ramai, suara derapan puluhan ekor kuda. Lekas ia bangkit berdiri, ia putuskan untuk melihat dulu situasi, maka ia menyelingap kebalik tumbuhan bunga yang rimbun. Siapakah yang datang? Apakah sebuan Jui Soat telah berhianat? Baru kedua pertanyaan itu melintas dalam benaknya, para penunggang kuda itu telah berhenti di depan rumah Jui Soat. Mereka memakai seragam berwarna hitam dan ternyata dipimpin oleh orang yang sudah dikenalnya. Enggan Lojit, pemimpin besar Cap Jilian Hoanbu, mau apa dia datang kemari? Siapa yang dia cari? Dirinya atau sebuan Jui Soat? Ada urusan apa pula? Berbagai pertanyaan itu berkecambuk dalam pikiran Xiao Hong, ia hanya tahu akan satu hal, Enggan Lojit datang kemari untuk mencari orang. Ternyata yang dicari bukan dia, karena begitu tiba di depan pintu, seger Enggan Lojit berseru, Enggan Lojit dari Cap Jilian Hoanbu datang menyambangi sebun Kong Chu. Taulah ia sekarang bahwa Jui Soat tidak mengkhianati dirinya, dalam hati ia merasa malu, dalam hati ia mengumpat dirinya sendiri yang tidak percaya kepada sahabat. Setelah menghela nafas panjang, segera ia mengerahkan ginkangnya, berlari ke arah Enggan Lojit. Ia hanya ingin tahu, untuk apa Lojit mencari Jui Soat? Enggan Lojit adalah pemimpin besar Cap Jilian Hoanbu, pengaruhnya luas, anak buahnya banyak dan tersebar di mana-mana. Ia selalu dihormati sesama kaum persilatan, baik dari kalangan Hek Chu maupun Pek Tu. Siaw Hang menghutip di belakang rombongan Enggan Lojit yang tak berhasil menjumpai sebun Jui Soat. Saat ini mereka telah melanjutkan perjalanan kembali. Siaw Hang menduga Lojit pasti akan mencari kota besar atau dusun yang ramai untuk beristirahat. Ternyata dugaannya keliru, di sebuah tanah lapang di pinggir jalan mereka menghentikan kudanya untuk beristirahat. Kemudian para penunggang itu duduk bergerombol, seakan sedang merunding sesuatu persoalan penting, padahal bukan itu yang mereka lakukan. Kali ini dugaan Siaw Hang pun meleset. Mereka rupanya sedang bersantap dengan lahapnya. Tanpa terasa Siaw Hang sendiri juga merasa lapar, padahal ia tidak membawa rangsum, dalam sakunya hanya ada beberapa keping uang perak. Di jalanan yang sepi dan jauh dari rumah penduduk begini, di mana ia bisa membeli makanan? Maka ia pun mengendap-endap mendekati mereka yang sedang bersantap untuk menguting pembicaraan mereka. Seorang berkata, Bagaimana kalau malam ini kita main dadu-main dadu makmusahut rekannya? Hi, kenapa kau rekan yang lain bertanya? Tahukah kau apa yang paling kutakuti apa merabap aku pintu? Suatu ketika aku pernah mendapat tugas mencari orang, waktu itu orang yang kucari tak dapat kutemukan, lalu aku bermain dadu, kau tahu apa hasilnya? Sudah 27 kali putaran, Sekalipun aku tidak pernah menang, karena hari ini tak bertemu sebonjui soat, maka kau tak mau main dadu ya, aku tak mau, ku nasehati kau untuk tetap bertaruh, kenapa sebab begitu bertemu sebonjui soat? Belum tentu kau punya kesempatan lagi untuk bermain dadu, maksudmu kita tak mampu membunuhnya? Aku tidak yakin, ku rasa kita pasti bisa membunuhnya, kau yakin tentu, kalau kita yang berjumlah peluhan ini menyerang dia dengan senjata rahasia pada saat yang tak terduga, jangankan dia manusia biasa, dewa pun belum tentu bisa meloloskan diri, sekarang Xiao Hang baru tahu tujuan kedatangan mereka. Kiong Kiu pasti dendam terhadap jui soat, maka ia mengutus lojit untuk membokongnya. Kiong Kiu memang kehilangan jejak dirinya, ia tidak tahu kalau dirinya berbalik ke rumah jui soat. Kini dirinya merasa tenang karena jejak jui soat pun tak diketahui siapapun. Sekarang ia bisa duduk tenang menantikan jui soat menjemput Samon, Xiao Giok dan Loasit. Walau judi bukan kegemaran lojit, tapi ada kalanya ia pun ikut pasang taruhan sekadar mengendorkan ketegangan. Malam ini ia tak bergeirah untuk ikut bertaruh, ia hanya mengawasi anak buahnya saja yang sedang main dadu. Takaran minum lojit juga lumayan, kadang bisa menghabiskan 20 mangkuk, tapi malam ini baru 2 mangkuk yang diminumnya, sudah terasa kepala pusing. Orang yang punya beban pikiran memang lebih mudah mabuk, juga tidak bergeirah untuk bermain judi. Sebetulnya enggan lojit termasuk orang yang berpikiran terbuka, jarang ada masalah yang menjadi beban pikirannya, memang belakangan ini banyak persoalan yang melanda dirinya. Semenjak ia salah langkah, beban pikirannya makin menumpuk hingga sering membuatnya murung. Sedikitnya ia adalah pemimpin besar Cap Ji Lian Ho An Bu, mengapa mesti tunduk kepada Kiong Kiu? Ia khawatir suatu saat nasibnya akan seperti Yap Sing Su, sebab hanya tinggal ia seorang yang mengetahui rahasia Kiong Kiu, memang tidak seharusnya ia tahu hal ini. Usianya sudah lanjut, hartanya sudah bertumpuk-tumpuk, apalagi yang diharapkan, mengapa ia rela di perintah Kiong Kiu? Tak tahan godaan uang emas dalam jumlah besar? Untuk apa harta karun sebanyak itu? Memangnya akan dijejalkan ke dalam peti matinya dan dibawa ke liang kubur. Ia tahu Liu Xiaohang selalu menjunjung ke setia kawanan, tadinya setelah terjadinya perampokan itu, ia hendak minta tolong kepadanya. Tapi sekarang dirinya harus tunduk kepada Kiong Kiu, harus melacak jejak Xiaohang dan membunuhnya bila sudah ditemukan. Sekalipun sebunjui soat bukanlah seorang bijaksana, namun selamanya ia tidak pernah membunuh orang yang tak bersalah, maka banyak kaum persilatan yang menaruh hormat dan mengaguminya. Sekarang ia pun mendapat perintah untuk membunuhnya. Ia mengangkat sawannya dan sekali teguk menghabiskan isinya, ia sudah tak tahu sejak kapan permainan dadu sudah pubar. Ketika mendusin, tubuhnya sudah bersandar di atas meja di sebuah lasmen besar, kepalanya masih terasa berat dan pusing. Goloknya pun sudah lenyap entah kemana, yang ada hanyalah secari kertas di atas meja, di atasnya tertulis, sebunjui soat, kota Tiang'an. Golok. Golok berada dalam genggaman Xiaohang. Ia mainkan golok itu dan mulai tertarik dengan pantulan cahaya surya yang memilih di atas golok itu. Jika suatu hari ia memakai golok untuk menghadapi musuh, maka akan digunakannya pantulan sinar itu untuk menyilaukan mati musuh, dengan begitu kemenangan pasti di tangannya, untuk itu dia harus berterima kasih kepada Enggan Lojit, karena gara-gara golok Lojitlah ia bisa menemukan teori ini. Xiaohang tersenyum cerah. Saat ini tentu Enggan Lojit telah membawa anak buahnya menuju kota Tiang'an, sesuai dengan petunjuk tulisan yang ditinggalkan di atas meja. Mau tak mau memang dia harus ke sana, memangnya ia tidak khawatir nyawanya melayang kalau tetap tinggal di situ. Xiaohang memang tidak berbohong, surat yang ditulisnya itu memang mengatakan sebunjui soat kota Tiang'an, di antara kedua kata itu sengaja ia kosongi, bisa saja yang ia maksudkan adalah sebunjui soat tidak berada di Tiang'an, Xiaohang tiba-tiba teringat tulisan orang kuno, mengapa mereka selalu memberi lowongan untuk tulisannya, rupanya itulah hunanya tempat kosong itu. Tempat kosong pada tulisannya itu dimaksudkan memang sebunjui soat tidak berada di kota Tiang'an. Bukankah jui soat pergi ke tempat persembunyian Samon? Setelah Xiaohang menghitung-hitung, seharusnya jui soat sudah berjumpa dengan Samon minus 00 sebunjui soat tidak berjumpa Samon. Ia hanya menyaksikan tebing karang yang curam dan gelombang ombak yang tenang serta rumah kayu yang dilukukiskan Xiaohang sebelum ia berangkat. Ia mulai menyesal, mengapa menyanggupi permintaan Xiaohang untuk membawa Samon dan kawan-kawannya? Kenapa bukannya dia bersama Xiaohang berangkat mencari mereka dan dirinya yang melindungi keselamatan mereka? Bukankah dengan demikian bisa bersama-sama tinggal di situ, menikmati pemandangan yang indah ini? Walau menyesal, namun jui soat tetap melanjutkan langkahnya menuju ke rumah kayu, tanpa ragu sedikitpun. Sebunjui soat memang selalu tampil sebagai lelaki sejati. Karena itu ketika sampai di depan pintu rumah kayu itu, ia mengetuk pintu beberapa kali. Ia akan menunggu sampai cuan rumah membuka pintu baginya dan mempersilahkannya masuk, demikian pula kali ini, ia menunggu di depan pintu. Namun sampai sekian lama belum ada juga orang yang membukakan pintu baginya, bahkan lapat-lapat ia mencium bau wanyir darah. Terpaksa ia melanggar kebiasaannya itu. Akhirnya ia pun mendobrak pintu hingga terpentang, lalu dengan cepat melangkah masuk. Di ruang tengah hanya ada meja kursi, di atas meja ada poci dan cawan, lain barang tidak ada. Jui soat tidak langsung menerjang ke arah kamar tidur, ia memanggil dulu beberapa kali pada tuan rumah, setelah tidak mendapat jawaban, barulah ia menerjang masuk. Kamar pertama kosong, tiada nampak bayangan, begitu juga kamar kedua. Baru pada kamar ketiga ia menemukan seorang gadis. Gadis yang terluka parah, hampir mati. Ia yakin gadis ini bukan Samon, wajah gadis ini tidak seperti wajah Samon yang digambarkan Xiao Hong. Kalau bukan Samon, tentulah Xiao Giok. Gadis ini belum putus nyawa, dari tenggorokannya masih terdengar suara rintihan lirih. Jui soat membawa Xiao Giok ke kereptanya. Di tangan Xiao Giok tampak tergenggam segulung kertas, diambilnya kertas itu dan dibentangkan. Di atas gulungan kertas itu tertulis huruf-huruf yang ditulis dengan darah, Losit Ho Siok tidak Losit. Xiao Hong tidak tahu kalau di rumah kayu di atas tebing itu telah terjadi sesuatu. Juga tidak tahu kemana Samon dan Losit Ho Siok pergi. Apalagi keadaan Xiao Giok yang sedang terluka parah, ia pun tak tahu. Lebih-lebih Xiao Hong tidak tahu kalau sebut Jui Soat sedang menolong Xiao Giok dan tidak melanjutkan perjalanannya, Jui Soat bahkan sedang mencari penginapan di sebuah kota kecil dan mencari tabib untuk mengobati Xiao Giok. Menurut perhitungannya memang seharusnya Jui Soat sudah kembali, namun sampai sekarang bayangannya pun belum nampak. Ia mulai cemas dan gelisah. Apakah Jui Soat mengalami sesuatu peristiwa? Atau Samon yang mengalami bencana? Atau pula keduanya? Seng Surya sudah mulai beranjak ke barat, Xiao Hong masih menantikan dengan gelisah. Kini rembulan juga mulai menuju ke tengah hangkasa, ia masih duduk menanti dengan penuh harapan di depan pintu, memandang kejalanan dengan penuh kecemasan. Jui Soat sangat memahami perasaan Xiao Hong, ia tahu Xiao Hong sedang menantikan kedatangannya, tapi saat ini ia benar-benar tidak bisa kembali begitu saja. Xiao Giok banyak kehilangan darah, ia butuh istirahat, tak mungkin ia bisa bertahan bila Jui Soat memaksa pulang. Kendati Jui Soat memahami perasaan Xiao Hong, namun ia tidak berdaya. Kini ia sendiri juga mulai gelisah. Dari tulisan pada gulungan kertas yang digenggam Xiao Giok tadi, jelas hilangnya Samon dan luka Xiao Giok ada hubungannya dengan Lo Sit Hwasio. Apa yang sebenarnya terjadi? Dimanakah Lo Sit Hwasio sekarang? Ingin rasanya Jui Soat segera bertemu Xiao Hong, menyerahkan teka teki ini kepadanya untuk dipecahkan dan diselesaikannya sendiri. Tapi melihat wajah Xiao Giok yang begitu pucat dan tiada hentinya merintih, mana tega ia meninggalkannya begitu saja? Karena itu ia hanya bisa menanti, menanti dengan sabar. Xiao Hong masih menunggu dengan sabar. Tiga hari yang alu, ia berpendapat Jui Soat pasti akan kembali dalam tiga hari ini. Jadi total ia sudah menunggu selama enam hari. Dapat menunggu selama enam hari sudah merupakan rekor bagi dirinya, untuk itu ia cukup kagum pada dirinya sendiri. Kini ia sudah memutuskan untuk menunggu lagi satu hari. Hari ini adalah hari ke-9, bukan hari ke-7, karena Xiao Hong sudah menunggu lagi dua hari. Dalam dua hari terakhir, ia sudah 124 kali berniat meninggal tempat itu, namun 124 kali pula gagal. Sebab setiap kali kakinya hendak melangkah meninggalkan tempat itu, segera muncul pikiran, jika Samon tiba dan tidak menemukan dirinya, apa yang bakal terjadi maka Xiao Hong pun tetap menunggu, menunggu dengan penuh derita. Senja telah tiba. Saat senja bagi kebanyakan orang adalah waktu yang menyenangkan, semua anggota keluarga kumpul kembali. Begitu juga bagi muda-mudi, saat senja begini adalah waktu yang ditunggu-tunggu, menantikan Seng kekasih untuk berkencan. Xiao Hong masih menunggu. Tiba-tiba secercah senyuman menghiasi bibirnya, dari kejauhan sana terdengar suara derap kaki kuda. Senja ini merupakan senja yang mengembirakan baginya. Dilihatnya kereta kuda sebuen Jui Soat dilarikan menghampiri. Namun kegembiraan ini hanya sepintas saja merasuk dalam hatinya, dan akhirnya lenyap. Xiao Hong hanya melihat Jui Soat yang lusuh, wajah dan pakaian penuh debu serta Xiao Giok dengan wajah pucat bagai mayat. Saat ini Xiao Hong hanya diam saja mendengarkan penuturan Xiao Giok. Suatu hari, Losit berkata akan pergi selama beberapa hari untuk suatu urusan, setelah tujuh sampai delapan hari kemudian barulah ia kembali. Ketika kembali, kebetulan aku sedang berjalan-jalan di pesisir. Ketika kembali, dengan suara keras aku memanggil Samon, tapi Samon tidak menjawab teriakanku. Kemudian ku saksikan Losit Hosio sedang memeluk Samon, waktu itu Samon tidak meronta, mungkin Losit Hosio sudah menotok hiatunya. Maka dengan suara keras aku menegur Losit Hosio, apa yang kau lakukan? Losit tidak menjawab, dia hanya tersenyum cabul ke arahku, maka aku langsung menerjang ke arahnya melancarkan serangan, tiba-tiba ia melepaskan Samon, lalu mencabut pedang yang tergantung di dinding dan menusuk aku, kungfunya sungguh menakutkan. Mungkin dia mengira aku sudah mati terbunuh, maka tinggal pergi begitu saja. Sebelum ajal menjemputku, aku menulis pesan pada secari kertas, kertas yang ditemukan sebelumnya, kemudian tanya si Yauhang tak sabar.